Kura-kura emas lapis baja hitam biasanya muncul di daerah terpencil Gunung Roh Busu. Karena gerakannya yang lambat, sangat sedikit dewa sejati yang akan mengganggunya. Tidak banyak dewa sejati di keluarga Fang yang berspesialisasi dalam Li Water di Findao. Hanya tiga atau empat dewa sejati, termasuk Fang Xiaoyu, yang telah menguasai cermin air Li Surgawi, dan dewa sejati ini belum pernah bertemu dengan kura-kura emas lapis baja hitam sebelumnya. Adapun Fang Hensao, dia memang telah membunuh kura-kura emas lapis baja hitam ketika dia memasuki Gunung Roh Busu. Namun, dia tidak mengolah Li Water di Findao, jadi dia tidak berharap cermin air Li Divine memiliki efek seperti itu pada kura-kura emas lapis baja hitam. 64 pedang kaisar Buddha terus bergoyang di sekitar Luo Zheng, dan beberapa di antaranya bahkan menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Luo Zheng tidak memiliki tubuh Yin Ungu ekstrim. Meskipun dia telah mengembangkan Dao Surgawi Awan Ungu, dia belum menguasai seni multitasking. Oleh karena itu, Bibi Hanjiu hanya mengajari Luo Zheng empat pedang Dewa Dao. Meskipun Luo Zheng sekarang adalah dewa sejati, masih sulit baginya untuk mengendalikan 64 pedang kaisar Buddha sekaligus. Menggabungkan, pikiran Luo Zheng bergerak sedikit. 64 pedang kaisar Buddha dengan cepat bergabung satu sama lain, dan dari 64 pedang, mereka dengan cepat diringkas menjadi empat pedang raksasa. Kekuatannya, melemah begitu cepat. Mata Luo Zheng terfokus. Setelah kekuatan meninggalkan tubuh, itu akan cepat melemah. Setelah pedang kaisar Buddha Luo Zheng meninggalkan tubuhnya, ia mengandalkan seni surgawi transendensi untuk terus mengisi kembali sumber kekuatan untuk mempertahankan bentuk asli pedang kaisar Buddha. Jika dia berhenti mengisi sumber kekuatan, pedang kaisar Buddha akan runtuh dalam waktu singkat. Sumber kekuatan yang membentuk empat pedang raksasa tidak berasal dari Luo Zheng, tetapi dari kura-kura emas lapis baja hitam. Keempat pedang raksasa itu terlalu besar, dan sumber kekuatan Luo Zheng tidak dapat mempertahankan bentuknya. Oleh karena itu, keempat pedang raksasa itu seperti salju yang mencair, melemah dengan cepat. Pergi. Sebelum empat pedang raksasa benar-benar melemah, Luo Zheng mengendalikan empat pedang raksasa untuk menebas empat kura-kura emas lapis baja hitam tidak jauh. Of, of, of. Kekuatan keempat pedang raksasa itu mencengangkan, sebanding dengan serangan kesempurnaan hebat berikutnya. Keempat kura-kura emas lapis baja hitam hampir tidak berdaya dan dipotong menjadi dua tanpa ketegangan. Empat pedang raksasa milik tubuh Luo Zheng mulai melemah dengan cepat, tetapi cangkang kura-kura sekali lagi, keempat pedang raksasa itu dipantulkan dari dalam cangkang. Ini cukup, kata Luo Zheng berkata hebat. Setelah menggunakan Divinely Water Mirror untuk mengendalikan empat pedang raksasa, sebelum pedang raksasa itu melemah, dia sekali lagi membunuh empat kura-kura emas lapis baja gelap lainnya. Ini adalah Luo Zheng, Luo Zheng Dang. Tidak jauh dari sana, Zhao Hubian masih menebas kura-kura emas lapis baja hitam dengan sabar cincin besarnya. Namun, setiap kali dia membunuh kura-kura emas lapis baja hitam, dia harus menahan salah satu serangannya. Meskipun dia bisa menahannya dengan tubuh fisiknya, dia tidak bisa berkata apa-apa ketika melihat Luo Zheng membunuh kura-kura emas lapis baja hitam dengan begitu mudah. Dengan mengandalkan metode ini, Luo Zheng mampu membunuh kura-kura emas misterius dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada paragon lainnya. Pada saat yang sama, energi darah yang kaya melonjak ke tubuh Luo Zheng. Sangat panas, darah yang kuat dan energi ki dengan cepat melonjak dan mendidih di tubuh Luo Zheng, menyehatkan setiap pembuluh darah dan setiap inci daging dan darahnya. Tindakan Luo Zheng menarik perhatian banyak paragon. Secara alami, itu juga menarik perhatian Musuerong. Musuerong tidak membunuh kura-kura emas lapis baja misterius. Sebaliknya, dia bersandar pada tunggul pohon dan memejamkan mata untuk beristirahat. Ketika dia mendengar percakapan antara Tang Wan dan Fang Hensao, dia perlahan membuka matanya dan menatap Luo Zheng dengan tatapan acuh-ta'acuh. Sebelum memasuki lautan waktu, Musuerong telah menginstruksikan Muning untuk memperhatikan Luo Zheng. Apakah orang ini benar-benar anggota anonim Hanjia? Musuerong mengirimkan suaranya ke Muning. Sekarang Musuerong telah melihat pedang virtual Luo Zheng. Fakta bahwa Luo Zheng adalah orang yang tidak dikenal sudah jelas. Muning menganggup dan menjawab, Ya, dan nama aslinya sepertinya bukan Luo Tianxing. Saya mendengar Hanliusu memanggilnya Luo Zheng di saat putus asa. Saya curiga Luo Tianxing adalah sebuah nama samaran. Dengarai, orang yang paling memperhatikan Luo Zheng mungkin hanya Muning. Lagi pula, ini adalah tugas yang diberikan kakaknya. Nama belakangnya adalah Luo, namanya Luo Zheng. Musuerong merenungkan nama ini di dalam hatinya, dan ekspresi lucu muncul di wajahnya. Dia kemudian dengan samar mengirimkan transmisi suara, Saya melihat Tuan Kekaisaran Ayah beberapa waktu lalu, dan Tuan Ayah Kekaisaran menyebutkan masalah penumpang gelap di alam semesta evolusi besar. Dia memberi tahu saya bahwa penumpang gelap kedua memasuki wilayah langit luas. Wilayah langit luas adalah wilayah Hanjia, jawab Muning, tapi dia masih tidak mengerti apa yang coba dikatakan Musuerong. Musuerong memutar-mutar sehelai rambut di sekitar jarinya. Rambut hitam dan halus melingkari jarinya beberapa kali, membentuk spiral yang rumit. Dia melanjutkan, dengan kemampuan Hanjia, tidak mungkin bagi mereka untuk mengolah orang seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Terlebih lagi, dia adalah orang luar, dan kebetulan, nama belakangnya adalah Luo. Musuerong memutar-mutar rambutnya saat dia melihat ke arah Luo Zheng yang jauh. Mendengar ini, Muning tiba-tiba mengerti apa yang coba dikatakan kakaknya. Kakak, jadi kamu tidak curiga dia orang tak dikenal? Kamu curiga Luo Zheng dikirim oleh Luo Xiao? Itu tidak mungkin. Petik 2. Jika Luo Zheng adalah orang yang tidak dikenal, maka itu tidak masalah. Namun, jika Luo Zheng benar-benar dikirim oleh Luo Xiao, dan bahkan berasal dari alam evolusi besar, maka masalahnya berbeda. Dia adalah musuh bebuyutan keluargamu dan harus dilenyapkan. Untuk beberapa alasan, Muning merasakan sedikit kepanikan di hatinya. Dia tidak ingin percaya ini benar. Dia melanjutkan, bahkan jika Luo Zheng adalah orang luar dari Hanjia, itu tidak berarti bahwa dia pasti berasal dari alam evolusi besar. Lagi pula, ada banyak orang dengan nama belakang Luo di dunia ini. Selalu ada kemungkinan kecil bahwa 1 atau 2 jenius seperti itu akan lahir dari akar rumput. Mu Suerong memandang Muning dengan aneh. Tuan Ayah tidak sepenuhnya yakin, dan saya juga tidak. Selain itu, ada kecurigaan lain. Yu Taibai tiba-tiba mengucapkan kata-kata itu di arena para dewa, menolak keluarga bangsawan lainnya memasuki Gunung Roh Busu. Pada saat yang sama waktu, dia menyambut keluarga Suanyu, Klan Pedang, Hanjia, dan keluarga Gu Kebuzu Spirit Mountain. Menurut analisis Tuan Ayah, Yu Taibai harus tahu bahwa, seseorang, telah datang ke Hanjia, jadi dia mengirim pesan ini. Dengan kata lain, Yu Taibai kemungkinan besar mengirim pesan ini ke orang ini, menyuruhnya pergi ke Buzu Spirit Mountains. Cloud Dragon Stream. Secara kebetulan, orang anonim Hanjia muncul saat ini. Apakah menurut Anda itu kebetulan? Jadi setidaknya ada 80% kemungkinan bahwa orang tadi kenal itu adalah orang Luo Xiao. Mu Suerong melirik Muning dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang membuatmu gugup. Jantung Muning berdetak kencang. Dia menggelengkan kepalanya. Kakak benar, dia memang mencurigakan, tapi kita tidak bisa sepenuhnya yakin bahwa dia adalah orangnya Luo Xiao. Apakah kamu tidak tahu kepribadian kakakmu? Mu Suerong tersenyum tipis dan perlahan berdiri. Luo Xiao adalah kelabang yang tidak jatuh bahkan ketika mati. Dia ahli dalam catur. Setiap bidak catur memiliki seribu kegunaan di tangannya. Namun, mudah untuk menghancurkan permainan catur. Untuk setiap bidak catur yang dia letakkan, saya akan memotongnya. Melihat saudara perempuannya berjalan menuju Luo Zheng, Muning tiba-tiba merasa hatinya mati rasa. Dia setuju dengan analisis kakaknya. Nyatanya, metode kakaknya sangat tepat. Ini bisa menghentikan krisis sejak awal. Tapi secara tidak sadar, dia ingin membebaskan Luo Zheng. Luo Zheng tidak menyadari krisis yang akan datang. Dia menjadi semakin akrab dengan teknik membunuh penyu. Energi darah yang dihadiahkan dengan membunuh penyu emas lapis baja hitam ini adalah sesuatu yang bahkan didambakan oleh dewa sejati sempurna. Bagi Luo Zheng, itu tentu saja merupakan suplemen yang bagus. Energi darahnya mengalami peningkatan kualitatif. Desir-desir-desir-desir. Setelah membunuh empat kura-kura emas berbaju hitam di depannya, keempat pedang itu dengan cepat melemah dan tersebar. Pada saat yang sama, empat kura-kura emas berlapis baja hitam mengembalikan empat pedang lagi. Pada saat itu, suara dingin terdengar dari belakang Luo Zheng. Kudengar kau punya dua nama. Yang satu adalah Luo Tian Xing, yang lainnya adalah Luo Zheng. Petik dua. Mendengar ini, Luo Zheng sedikit mengernyit. Dia tidak berbalik. Dia terus fokus mengendalikan pedang untuk membunuh penyu emas lapis baja hitam seolah-olah dia tidak punya telinga. Ketika para dewa di bawah patung dewi melihat ini, mereka semua saling memandang dengan cemas. Wajah Han Liu Su memucat. Wajah Han Chuyue juga penuh kegugupan. Sebaliknya, Han Biluo agak bingung. Dia berbisik, Liu Su sister, apa maksud Luo Zheng? Dari ketiga putri keluarga Han, hanya Han Biluo yang tidak mengetahui identitas Luo Zheng. Han Tian Xiao sudah merasakan ada yang tidak beres. Dia dengan tenang menegur putrinya. Jangan tanya apa yang seharusnya tidak kamu tanyakan. Setelah ditegur oleh ayahnya, Han Biluo cemberut dan tidak mengatakan apapun. Sekarang, hati Han Liu Su dipenuhi dengan rasa bersalah yang dalam. Dia tidak sengaja memanggil nama Luo Zheng. Setelah itu, tidak ada yang menyebutkannya. Dia mengira tidak ada yang akan memperhatikan detail ini. Lagi pula, Luo Zheng adalah nama yang tidak diketahui banyak orang di dunia para dewa. Pada saat itu, Mu Suerong dan dewa sejati sempurna lainnya belum memasuki ngarai. Pasti Muning yang memberitahu Mu Suerong. Han Liu Su secara alami tidak tahu bahwa Muning diam-diam memperhatikan setiap gerakan Luo Zheng. Secara alami, dia tidak akan melewatkan detail ini. Jari-jari gesit Mu Suerong dengan lembut mengutak atik belati, menyebabkannya terbang bola balik di tangannya. Dia terus berkata, sebuah nama hanyalah sebuah simbol. Sebenarnya, itu tidak penting. Yang penting adalah bahwa Anda bukan seseorang dari Realm of the Gods, melainkan seseorang dari Gritian Universi. Desir-desir-desir-desir. Keempat pedang besar sekali lagi memotong cangkang kura-kura menjadi beberapa bagian. Luo Zheng mengeluarkan cermin meninggalkan air surgawi lainnya dengan tangannya. Serangkaian gerakan ini telah diulang puluhan kali, dan sekarang semulus air yang mengalir. Dia masih tidak bereaksi terhadap kata-kata Mu Suerong. Banyak dewa sejati dan paragon di bawah patung memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Apa yang wanita gila ini coba lakukan sekarang? Tang Wan bingung. Tuan muda Fang Hen dengan lembut membuka kipas di tangannya dan mengerutkan kening. Alam semestayan hebat. Dengan kata lain, Mu Suerong curiga bahwa dia adalah penumpang gelap yang menyentuh lempengan batu itu beberapa waktu lalu. Petik 2. Pikirannya berubah sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia telah memikirkan hubungannya. Dia tidak tahu bagaimana Mu Suerong sampai pada kesimpulan ini. Omong-omong, meskipun Mu Suerong gila, dia tidak bisa sembarangan bertanya pada seseorang. Pasti ada alasan di balik itu. Kamu tidak perlu menjawab, karena bagaimanapun kamu membela diri, aku akan tetap membunuhmu. Mu Suerong tersenyum tipis di belakang Luo Zheng. Mungkin aku salah menebak tentang identitasmu, jadi sebagai kompensasinya, aku akan memberimu kesempatan untuk menyerang. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat kepalanya sedikit. Rambut hitamnya yang tersebar bergerak tanpa angin, secara otomatis diikat menjadi ekor kuda. Itu menambahkan sedikit keaktifan pada penampilannya. Saat bertarung, Mu Suerong suka mengikat rambutnya menjadi ekor kuda. Ini adalah tanda sebelum dia menyerang. Hadiah Dewa Sejati tidak buta. Empat pedang besar yang memantul bola bali di sekitar Luo Zheng sangat kuat. Bahkan bagi Paragon, mereka adalah ancaman besar. Jika mereka membiarkan Luo Zheng menyerang lebih dulu, itu bisa dianggap memberinya kesempatan. Tetapi apakah Dewa Sejati yang lebih rendah memiliki peluang untuk menang melawan Paragon? Hehehe, orang yang suka pamer cepat mati, Leng Lin Yue tidak bisa menahan tawa. Sebenarnya, kinerja Luo Zheng di lautan waktu telah menjadi pukulan besar bagi Leng Lin Yue. Dia mungkin ingin Luo Zheng mati lebih dari orang lain. Keinginan ini bahkan lebih kuat dari keinginan Mu Suerong. Lagi pula, Mu Suerong hanya membantu keluarga Mu dan bahkan seluruh Wealthy Alliance untuk menyingkirkan Luo Zheng. Dia tidak membenci Luo Zheng. Han Liu Su memandang Leng Lin Yue dengan jijik. Dia mengepalkan tinjunya dan kemudian menatap Luo Zheng. Dia tidak tahu bagaimana membantunya menyelesaikan situasi. Selain mengejeknya seperti pengecut, apakah kamu berani menantangnya? Han Chu Yue tidak bisa menahannya dan dengan marah berkata kepada Leng Lin Yue. Kenapa aku tidak berani? Wajah Leng Lin Yue menjadi jelek. Diam. Hehehe, kata Han Liu Su sambil tertawa ringan. Tawa itu dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan, menyebabkan wajah Leng Lin Yue memerah. Di mata Han Liu Su, perbedaan antara Leng Lin Yue dan Luo Zheng terlihat jelas. Pada saat ini, wajah Dong Fang Ning dipenuhi ketidakberdayaan. Dia tidak mengerti mengapa Musue Rong mencari masalah dengan Luo Tian Xing. Dia hanya merasa bahwa orang yang disukai Kaisar Suci sangat merepotkan. Paman kedua, Kaisar Suci menyukai bocah itu. Jangan biarkan Musue Rong membunuhnya, dia diam-diam mentransmisikan. Tidak jauh dari Dong Fang Ning adalah seorang pria parubaya dengan pakaian bordir. Dia adalah dewa sejati paragon keluarga Dong Fang, Dong Fang Tai King. Apakah ada hal seperti itu? Dong Fang Tai King bertanya. Sebenarnya, Dong Fang Tai King juga memahami niat Musue Rong. Musue Rong curiga bahwa bocah itu adalah penumpang gelap yang diatur oleh Luo Xiao, jadi dia ingin melenyapkannya. Ini bisa dimengerti, dan Dong Fang Tai King tidak mau ikut campur. Tetapi jika Kaisar Suci memberi perintah, situasinya akan berbeda. Ya, Kaisar Suci sudah mengirimiku pesan, kata Dong Fang Ning. Mari kita lihat situasinya dulu, Dong Fang Tai King mengerutkan kening. Musue Rong berdiri tepat di belakang Luo Zheng, ekspresinya acuh tak acuh. Dia dengan tenang menyaksikan reaksi Luo Zheng, menunjukkan kurangnya kesabaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun Luo Zheng dengan sembrono memanen kura-kura emas lapis baja hitam, hatinya dalam kekacauan. Serangan Musue Rong terlalu mendadak. Dia awalnya berpikir bahwa mengungkapkan identitasnya sebagai orang anonim tidak akan terlalu menjadi masalah. Dia tidak berpikir bahwa hanya dengan koneksi ini, Musue Rong akan dapat menebak identitas aslinya. Dari nada suara Musue Rong, sepertinya dia tidak sepenuhnya yakin, tapi ini tidak mempengaruhi niat membunuhnya. Sungguh wanita yang kejam. Hu 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 hu. Empat pedang raksasa sekali lagi memantul dari cangkang penyu emas lapis baja hitam. Pada saat Luo Zheng menggunakan Divinely Water Mirror untuk membiaskan pedang, Luo Zheng tiba-tiba berbalik. Dengan lambayan tangannya, dua pedang raksasa bersiul di udara dan ditembakkan. Kekuatan sumber yang terkandung dalam keempat pedang raksasa ini bahkan melampaui kekuatan sumber dari beberapa dewa sejati kesempurnaan. Saat Musue Rong melihat empat pedang raksasa terbang ke arahnya, sumber kekuatan yang sangat besar melepaskan tekanan yang kuat. Tekanan ini menyebabkan kuncir kudanya menari liar di belakang kepalanya. Tapi, tidak ada sedikitpun rasa takut di wajahnya. Sebaliknya, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Aku memberimu kesempatan. Sebenarnya, ini juga ujian. Sua, dengan ketukan kakinya, dia terbang mundur. Matanya yang menyipit menunjukkan sedikit senyuman, dan pedang pendek di tangannya diwarnai merah dengan darah. Saat Luo Zheng mengendalikan empat pedang besarnya untuk menyerang Musue Rong, dia akhirnya membuka mulut untuk berbicara. Dia dengan tegas berteriak, apakah ini kesempatan atau ujian? Bukankah semuanya terserah padamu? Siapa yang tidak tahu bahwa kamu, Musue Rong, tidak masuk akal? Hari itu, aku kalah dari kakakmu di Arena of Gods. Secara alami, Anda ingin membela dia. Hari ini, kamu ingin membunuhku. Selain bertarung denganmu, pilihan apalagi yang kumiliki. Petik 2. Ini adalah momen paling berbahaya bagi Luo Zheng sejak memasuki alam para dewa. Pada saat ini, pikiran yang tak terhitung jumlahnya berpacu di benaknya. Pada akhirnya, dia hanya bisa memilih opsi ini. Jika dia menolak, itu akan menimbulkan kecurigaan. Jika dia berdebat dengan Musue Rong, hasilnya akan sama. Musue Rong masih akan menyerang. Namun, jika dia berdebat sambil melawan, dia bisa mengacaukan situasi. Saudariku, ekspresi Musue Rong membeku. Dia tidak bisa mengerti apa yang dibicarakan Luo Zheng. Bagaimana dia tiba-tiba terlibat dengan Muning? Hari itu, aku mengalahkan Muning dan mempermalukannya. Bagaimana mungkin seorang wanita berpikiran sempit sepertimu melepaskanku? Luo Zheng melanjutkan. Luo Zheng sekarang adalah contoh klasik memfitnah orang lain. Namun, semakin dia bertingkah seperti ini, semakin meyakinkan dia. Kepribadian buruk Musue Rong cukup terkenal di Pulau Trapung. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia berpikiran sempit. Namun, kepribadiannya ini tidak ada hubungannya dengan masalah Luo Zheng. Meski begitu, untuk Luo Zheng menyebutkannya dalam situasi seperti itu, itu masuk akal. Lebih penting lagi, Luo Zheng telah menyerang Musue Rong. Semua orang yang hadir tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Mereka hampir secara tidak sadar berdiri di sisi Luo Zheng. Jika seseorang memikirkannya dengan hati-hati, mereka akan berpikir bahwa Luo Zheng mengatakan omong kosong. Namun, tidak ada yang punya waktu untuk memikirkannya. Kebanyakan orang percaya bahwa Musue Rong sedang terburu-buru untuk membunuh Luo Zheng. Pasti ada rahasia di balik ini. Mu Ning bahkan lebih bingung. Dia memang merenungkan kekalahannya dari Luo Zheng. Namun, dia seperti saudara perempuannya, Musue Rong. Kepribadiannya kuat, tetapi dia juga sangat bangga. Dia tidak akan meminta saudara perempuannya membela dirinya. Ayah, pada akhirnya, Luo Tian Xing adalah anggota keluarga Han kami. Dia juga jenius dari keluarga kami, Musue Rong ini ingin membunuhnya karena masalah sekecil itu. Anda harus menyelamatkannya. Han Biluo buru-buru berkata. Han Biluo tidak tahu cerita di dalamnya, jadi dia secara alami mempercayai kata-kata Luo Zheng tanpa syarat. Han Liu Su dan Han Chuyue adalah orang-orang yang paling mengenal Luo Zheng. Mereka tahu bahwa Luo Zheng menyemburkan omong kosong, tetapi mereka harus mengikuti arus. Han Liu Su juga berkata, pemimpin klan, Luo Tian Xing berasal dari keluarga Han kami, dan dia telah berkontribusi besar bagi keluarga Han kami. Sebagai Patriarch, apakah Anda hanya akan melihatnya dibunuh oleh Musue Rong karena masalah sepele seperti itu? Petik 2. Itu benar. Kenaikan peringkat keluarga Han kita semua karena kekuatan Luo Tian Xing saja. Sebagai Patriarch, bagaimana kamu bisa hanya berdiri dan melihatnya mati? Han Chuyue menimpali. Kata-kata ini, bagaimanapun, memblokir smiling into the sky di sini. Mengesampingkan segalanya, Luo Tian Xing berasal dari pulau terapung keluarga Han, jadi dia adalah anggota keluarga Han. Kata-kata ketiga gadis itu bukan tanpa alasan. Namun, Xiao Xiao tidak mau terlibat dalam situasi seperti ini. Dia ragu-ragu dan tidak mengatakan apa-apa. Sua, pedang inkorporeal di bagian paling depan menebas ke arah kepala Musue Rong. Kekuatan yang terkandung di dalam pedang ini bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan oleh kesempurnaan dewa sejati. Namun, Musue Rong masih memiliki ekspresi acuh-ta'acuh. Pedang inkorporeal yang dikombinasikan dengan energi asal yang kuat memang kuat, tetapi juga tergantung pada siapa yang menggunakannya. Jika Bibi Han Jiwoo mengendalikan keempat pedang ini, Musue Rong tidak akan memiliki cara untuk melawan. Namun, setelah Luo Zheng mengendalikan begitu banyak energi asal, dia hanya bisa mengubahnya secara kasar menjadi empat pedang. Dia bahkan merasa sulit untuk mengubahnya menjadi bentuk pedang kekaisaran Buddha. Serangan sederhana dan kasar semacam ini mungkin efektif melawan dewa sejati atas, tetapi melawan dewa sejati kesempurnaan, itu terlalu kekanak-kanakan. Tubuh Musue Rong dengan lembut bergerak ke samping, dengan mudah menghindari serangan ini. Namun, reaksi Musue Rong juga diperhitungkan oleh Luo Zheng. Pada saat Musue Rong menghindari serangan ini, pedang lain mengikuti, menebas ke arah Musue Rong dari arah yang berbeda. Namun, Musue Rong melangkah ringan di udara, dan tubuhnya terbang ke atas. Sua-sua, mata Luo Zheng menyipit. Dia mengendalikan dua pedang besar terakhir dan mengirimnya terbang menuju Musue Rong. Kali ini, kedua pedang besar itu telah memaksanya menemui jalan buntu. Jika dia tidak bisa melarikan diri, maka ada kemungkinan nyata dia akan ditebang oleh Luo Zheng. Anak kecil, idemu tidak buruk, kata Musue Rong sambil tersenyum. Dia sudah meringkuk sejauh yang dia bisa, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh pedang. Namun, pada saat berikutnya, dia menghilang dari tempatnya berdiri, muncul kembali di belakang Luo Zheng. Sebagai dewa sejati kesempurnaan, dia dapat dengan bebas berteleportasi melalui ruang angkasa. Meskipun dia memiliki senyum di wajahnya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Jika dia tidak mengandalkan keempat pedang itu, Luo Zheng masih jauh dari puncak dewa sejati seperti Dong Fang Ning. Selain itu, Musue Rong adalah sosok yang luar biasa di antara kesempurnaan dewa sejati. Pertarungan antara keduanya seperti kucing menangkap tikus. Luo Zheng tidak memiliki ruang untuk melawan. Bahkan jika dia hanya dengan santai menebas dengan pedangnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa diblokir oleh Luo Zheng saat ini. Sua-sua-sua-sua, keempat pedang itu berbalik dan sekali lagi menebas punggung Luo Zheng. Namun, sumber kekuatan keempat pedang ini dengan cepat melemah. Sumber kekuatan pedang kurang dari setengah dari sebelumnya. Sekarang, mereka menebas, tapi itu hanya formalitas. Mereka tidak memberikan ancaman sedikitpun kepada Musue Rong. Jangan berjuang, kata Musue Rong dengan tenang. Dia tidak mengelak, dan pedang pendek merah tua di tangannya menari dengan liar. KKKK. Dalam sekejap mata, dia menebas empat kali. Setiap kali dia menebas, dia akan secara paksa menghancurkan salah satu pedang Luo Zheng. Setelah empat pedang dihancurkan, dia menebas untuk kelima kalinya. Itu adalah tebasan yang sangat biasa, tapi itu lebih dari cukup untuk merenggut nyawa Luo Zheng. Namun, saat dia memotong tebasan ini, seorang pria parubaya dengan pakaian bordir muncul di sampingnya dan mengulurkan tangan. Itu adalah tangan besi yang bersinar dengan kilau logam. Tangan besi ini dengan lembut menjepit pedangnya dengan ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengahnya. Meskipun tangan besi menghentikan pedang Musue Rong, cahaya pedang tidak dapat dihentikan. Cahaya pedang merah menyebar dan dengan keras menebas telapak tangan besi itu. Ding! Mengikuti suara yang renyah, tangan itu tidak rusak sama sekali. Bahkan tidak ada tanda yang tertinggal. Berhenti, Musue Rong, kata Dong Fang Tei King, matanya yang tenang menatap Musue Rong. Kenapa kau harus menghentikanku? Musue Rong dengan dingin bertanya. Pada saat yang sama, Han Tian Xiao diam-diam muncul di belakang Musue Rong dan berkata, dari manapun Luo Tian Xing berasal, dia masih anggota keluarga Han kita. Tidak akan terlambat untuk mengambil keputusan setelah kita memahami situasinya. Di bawah persuasi dari tiga wanita dari keluarga Han, Han Tian Xiao sangat ragu apakah dia harus campur tangan atau tidak. Dia tidak menyukai Luo Tian Xing sejak awal, jadi dia tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Namun, melihat Dong Fang Tei King telah muncul, sebagai kepala keluarga Han, tidak masuk akal jika dia tidak muncul. Dong Fang Tei King dengan acu-ta'acu melirik Han Tian Xiao, jejak jijik di matanya. Pada saat yang sama, dia dengan tenang berkata, seperti yang Anda katakan, asal usul bocah ini memang bermasalah. Namun, pada akhirnya, dia adalah seseorang yang disukai oleh Kaisar Sage dari keluarga Dong Fang. Itu tidak akan terlalu terlambat menyelidiki latar belakangnya. Di mata Dong Fang Tei King, Luo Zheng adalah seekor ikan di atas balok pengotong. Tidak peduli apa masalahnya, dia tidak bisa melarikan diri. Mengapa terburu-buru? Oh, jawab Musue Rong tanpa ekspresi, lalu menarik pedang merah dari tangan besi Dong Fang Tei King, serangan diam-diam Musue Rong sangat cepat. Dao yang terkandung di dalam penusuk darah sangat tajam, dan Luo Zheng tidak memiliki cara untuk menghindarinya. Saat bertemu dengan dewa sejati tingkat atas seperti Dong Fang Ning, Luo Zheng masih memiliki kemampuan untuk bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Bukannya dia tidak punya kesempatan untuk melawan. Namun, melawan serangan mematikan dari ahli tahap kesempurnaan, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Penusuk darah bahkan belum memukulnya, tetapi jiwanya telah digenggam dengan kuat oleh niat membunuh yang sangat kuat yang dipancarkan oleh penusuk darah. Perasaan dingin menusuk tulang menyebar ke seluruh tubuhnya. Niat membunuh dao pembunuh dewa memiliki efek khusus pada jiwa. Oleh karena itu, Muning juga mampu membunuh iblis yin pemanen jiwa. Pada saat ini, Luo Zheng merasa seperti akan mati. Namun, meski gerakan musuh erong cepat, ada seseorang yang lebih cepat darinya. Di samping, ekspresi Dongfang Taiking tidak berubah. Namun, dia tiba-tiba mengulurkan tangan besinya, dan warna karat samar muncul di telapak tangannya. Dia benar-benar berhasil memblokir penusuk darah dengan tamparan. Ji-ji-ji. Saat penusuk darah berputar dengan kecepatan tinggi, itu mengeluarkan suara menusuk telinga yang menjengkelkan dan tidak menyenangkan di tangan besi Dongfang Taiking. Tangan besi Dongfang Taiking sebenarnya sangat kokoh. Penusuk darah bisa menembus hampir semua hal, tetapi tidak bisa menembus tangan besinya sedikitpun. Segera setelah itu, kilau berkarat di permukaan tangan besi menjadi semakin kuat. Energi aneh dan kuat menempel di permukaan tangan. Kemudian, tangan besi itu mengepal dengan keras dan merayu penusuk darah. Ledakan. Mengikuti ledakan rendah, suara teredam yang mengguncang jiwa datang dari tangan besi Dongfang Taiking. Penusuk darah benar-benar dimusnahkan di telapak tangan Dongfang Taiking. Pada saat yang sama dimusnahkan, meledak dengan energi yang kuat. Namun, energi ini tidak lepas dan masih terkunci rapat di telapak tangan besi. Luo Zheng merasakan aura energi itu dari samping. Dia tidak ragu bahwa jika energi ini lepas dari tangan besi Dongfang Taiking, dia akan dimusnahkan juga jika sedikit saja energi itu menyentuhnya. Paragon ini, sangat kuat. Luo Zheng sangat terkejut. Pakar pemenuhan hebat ini tampaknya tidak sekuat orang bijak, tetapi kemampuan naluriah mereka juga sangat menakutkan. Meskipun seseorang dapat menyaksikan para ahli pemenuhan hebat ini bertarung di arena para dewa, pengalamannya benar-benar berbeda dari apa yang mereka lihat sekarang. Dongfang Taiking dengan acuh tak acuh melirik Musuerong. Aku sudah mengatakan bahwa tidak peduli siapa anak ini, nasibnya akan ditentukan oleh keluarga Dongfangku. Jangan terlalu tak tahu malu. Wajah cantik Musuerong dipenuhi amarah, dan kilatan tajam muncul di matanya. Dia merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Lagi pula, dia telah membunuh Luo Zheng karena Luo Xiao, dan keluarga Dongfanglah yang memicu kehancuran keluarga Luo. Sekarang, untuk mencegah masalah di masa depan, Musuerong secara alami ingin menyingkirkan Luo Zheng. Dia tidak menyangka Dongfang Taiking akan menghentikannya. Itu adalah ironi terbesar. Dongfang Taiking, di sisi lain, adalah pria yang memegang kata-katanya. Dia jarang bertarung, dan dia bahkan tidak pernah menantang siapapun di arena para dewa. Namun, kekuatannya tak terduga, dan tidak ada dewa sejati pemenuhan besar yang bisa mengabaikannya. Musuerong tidak ingin membuatnya marah di sini, jadi dia hanya bisa menatap Luo Zheng dengan enggan. Sosoknya melintas, dan dia kembali ke patung dewi. Muning melihat ekspresi Musuerong yang tidak sedap dipandang dan diam-diam menghiburnya. Kakak, jangan marah. Bahkan jika memang ada masalah dengan identitasnya, dia tidak bisa pergi. Tidak ada tempat bagi Luo Zheng untuk melarikan diri di lautan waktu, tanah terlarang, dan ada orang suci di luar tanah terlarang. Tidak mungkin bagi Luo Zheng untuk melarikan diri di bawah hidung mereka. Musuerong mengerutkan kening. Bagaimana mungkin kakak tidak tahu. Tetapi saya memiliki firasat bahwa jika saya tidak membunuh anak ini dengan cepat, saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan lagi. Dia memiliki intuisi ini, jadi dia bertindak tegas sekarang. Sayangnya, reaksi Dongfang Tei King terlalu cepat, dan dia menghentikannya. Dongfang Tei King tidak membatasi Luo Zheng. Dia hanya melihat Luo Zheng. Kamu bisa bergerak bebas di ngarai, tapi jangan berpikir untuk melarikan diri. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Dongfang Tei King dan Musuerong berada di pihak yang sama. Dia tidak benar-benar melindungi Luo Zheng, dan dia mempercayai kata-kata Musuerong. Namun, dia dan Musuerong tidak setuju dengan kualifikasi. Dia tidak berpikir Musuerong memiliki hak untuk membunuh Luo Zheng. Hal ini tergantung pada pendapat Dongfang Chunjun. Setelah berbicara, Dongfang Tei King melangkah maju dan menghilang di depan Luo Zheng. Hanya ada satu orang yang tersisa di samping Luo Zheng, Tian Xiao. Tian Xiao berkata kepada Luo Zheng, Tidak peduli apa, kamu masih anggota keluarga Han. Jika benar-benar ada kesalahpahaman, keluarga Han secara alami akan menegakkan keadilan untukmu. Mendengar kata-kata Han Tian Xiao, Luo Zheng hanya tersenyum tipis. Di keluarga Han, selain gadis kecil dan bibi Han Ji-u, tidak ada orang lain yang menjadi anggota keluarga Han, bahkan jika dia telah memberikan kontribusi besar bagi keluarga Han. Tian Xiao hanya bersikap sopan. Alasan dia menonjol adalah untuk mendukung keluarga Han. Jika Dongfang Tei King tidak melakukan apa-apa, Tian Xiao akan memilih untuk berpura-pura tuli dan bisu. Setelah beberapa paragon pergi, hanya Luo Zheng yang tersisa. Tidak jauh dari sana, ada sekelompok penyu emas berbaju besi hitam merangkak perlahan. Beberapa paragon masih dengan cepat memanen penyu emas lapis baja hitam ini. Mereka tidak terlalu memperhatikan konflik antara Musue Rong dan Luo Zheng. Dengan kecepatan peningkatan Anda, paragon ini mungkin tidak cocok untuk Anda jika Anda memiliki lebih banyak waktu. Sayangnya, Anda mengekspos diri Anda terlalu dini. Sai, orang tua jahat ekstrim hanya bisa menghela nafas. Pada saat itu, orang tua jahat ekstrim juga menyarankan agar Luo Zheng pergi ke Pulau Terapung. Namun, menurut ide orang tua jahat ekstrim, setelah Luo Zheng bergabung dengan Pulau Terapung, dia akan berlatih dengan damai dan mencari peluang di berbagai area terlarang. Itu memang saran yang bagus untuk menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah. Namun, dia tidak menyangka Luo Zheng menjadi begitu populer sehingga dia menarik minat Bibi Hanjiu. Untuk membantu Bibi Hanjiu, dia harus mendapatkan peringkat yang lebih tinggi di arena dewa, yang menarik lebih banyak perhatian. Pada akhirnya, Musue Rong benar-benar menebak identitasnya. Ada beberapa keniscayaan dan kebetulan yang menyebabkan situasi saat ini. Dari saat saya melangkah ke wilayah dewa, jalan ini ditakdirkan untuk dipenuhi dengan bahaya yang tidak dapat diprediksi. Akan aneh jika semuanya berjalan lancar. Mari kita selangkah demi selangkah, kata Luo Zheng samar di benaknya. Luo Xiao telah mengatur segalanya untuknya di wilayah dewa. Setiap saat, dia akan bisa melewati bahaya tanpa ada kecelakaan. Namun, di wilayah ketuhanan, semuanya ditakdirkan untuk berbeda. Mungkin rencana Luo Xiao memang ajaib, tapi mustahil baginya untuk mengendalikan segalanya. Jika Luo Xiao benar-benar dapat memprediksi setiap langkah, maka dia mungkin akan dapat melampaui semua orang bijak dan menjadi raja orang bijak. Saat Musue Rong menyerang barusan, hati Luo Zheng benar-benar kacau. Namun, setelah mengalami begitu banyak pengalaman mendekati kematian, dia dengan cepat menjadi tenang. Jika orang lain menyadari bahwa mereka berada dalam situasi putus asa, akan sulit bagi mereka untuk tenang. Namun, setelah Luo Zheng tenang, dia masih mengeluarkan pedang Kaisar Buddha dan berjalan menuju kura-kura emas berbaju hitam. Karena mereka tidak membatasi kebebasannya, dia akan menggunakan waktu yang tersisa untuk membuat dirinya lebih kuat. Orang bijak di luar area terlarang juga melihat pemandangan ini dengan jelas. Haha, Musue Rong ini semakin pintar dan pintar. Menurut petunjuk Yutaibai, latar belakang pria itu memang mencurigakan, kata Tang Lun sambil tertawa. Leng Yao mengangguk setuju. Petunjuk Yutaibai termasuk Han Jia, dan anak ini kebetulan muncul pada saat itu. Kemungkinan itu menjadi petunjuk sangat tinggi. Ekspresi Kaisar Han Xing tenang, tetapi dia berkata, Luo Xiao selalu suka mengambil risiko. Mungkin saja dia menanam pion untuk melewati Han Jia kita, tapi ini hanya spekulasi. Tidak ada cara untuk membuktikannya. Jika kita mengandalkan dalam hal ini untuk membunuh seseorang, itu terlalu berlebihan. Kaisar Han Xing benar, Dong Fang Chun Jun akhirnya berkata, Begitu Luo Tian Xing meninggalkan lautan waktu, biarkan aku menyelidikinya. Semuanya akan menjadi jelas. Musue Rong terlalu impulsif. Untungnya, Tai Qing menghentikannya. Orang bijak menjadi semakin ingin tahu tentang identitas Luo Zheng. Satu-satunya yang tahu kebenarannya adalah Bibi Han Ji-u. Meskipun Bibi Han Ji-u mempertahankan ketenangannya, hatinya berfluktuasi dengan liar. Dia tidak mengira bahwa perjalanan ke lautan waktu akan mengarah pada hasil yang paling buruk. Tidak ada jalan kembali. Jika ini terus, tidak banyak kura-kura emas lapis baja hitam yang tersisa di ngarai. Tidak lama kemudian, Luo Zheng membunuh kura-kura emas lapis baja hitam terakhir. Keempat pedang itu dengan cepat melemah dan menghilang. Tanpa kerja sama kura-kura emas lapis baja hitam, Luo Zheng tidak bisa menduplikasi pedang. Kemudian, dia kembali ke patung Dewi. Luo Tian Xing. Han Liu Su memandang Luo Zheng dengan wajah penuh rasa bersalah. Seperti yang dikatakan Mu Suerong, nama itu tidak penting. Di keluargamu, hanya Mu Jiu, Mu Tian, dan Mu Han yang tahu nama Luo Zheng. Namun, ketiga murid Mu Hai Ji telah meninggal di alam semesta evolusi besar. Tidak apa-apa. Luo Zheng tersenyum hangat pada Han Liu Su. Dia tidak mengambil masalah ini ke hati. Han Cu Yue dan Han Biluo juga mengatupkan bibir dan tidak mengatakan apa-apa. Han Biluo masih agak cuek dan berpikir bahwa Mu Suerong sengaja mencari masalah dengan Luo Zheng. Dia menghiburnya, ya, tidak apa-apa. Saya percaya bahwa Kaisar Sage dapat membedakan yang benar dari yang salah. Mendengar ini, Han Liu Su dan Han Cu Yue sama-sama menghela nafas dalam hati. Jika orang bijak benar-benar menyelidiki, Luo Zheng mungkin tidak akan bisa menyembunyikan apapun. Adapun dewa sejati lainnya, mereka tidak memiliki banyak pendapat. Sebagian besar dari mereka khawatir tentang gelombang monster berikutnya. Biasanya, patung pelindung Dewi harus melewati delapan gelombang monster. Yang paling sulit adalah gelombang ketujuh dan kedelapan. Dua gelombang terakhir ini memberikan hadiah paling banyak, tetapi itu hanya koin Sen Wu. Kali ini, area terlarang Sea of Time tidak normal, jadi situasinya secara alami berbeda. Kura-kura emas berlapis baja hitam muncul di gelombang ke-6. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi setelahnya? Untungnya, ada banyak dewa sejati sempurna yang menjaga ngarai. Bahkan jika monster itu sangat kuat, dewa sejati sempurna ini seharusnya bisa menghadapi mereka. Gemuruh. Tidak lama kemudian, terdengar suara gemuruh di ngarai. Semua orang berpikir bahwa gelombang monster ke-7 telah muncul. Semua dewa sejati memandangi celah gunung ke segala arah. Namun, tidak ada binatang buas di barat, utara, atau selatan. Timur. Timur. Dewa sejati melihat celah gunung di timur dan berteriak. Semua dewa sejati mengalihkan pandangan mereka ke timur, dan Luo Zheng tidak terkecuali. Tidak, tidak mungkin. Bahkan jika kesulitan menjaga patung dewi sangat meningkat, hal seperti itu tidak mungkin muncul. Bahkan seseorang yang mantap seperti Zhan Ming, dewa sejati atas seperti Dong Fang Ning mau tidak mau menunjukkan ekspresi ketakutan yang kuat di wajahnya. Kaka, apa itu? Kata Muning dengan suara bergetar. Ketiga gadis Han Jia juga bersembunyi di belakang hantian Xiao, terutama Han Biluo, yang wajahnya sudah pucat pasi. Makhluk ganas berwarna coklat keabu-abuan muncul di celah gunung timur. Monster itu setinggi istana kecil. Itu memiliki sepasang sayap berdaging yang unik di punggungnya. Pada saat ini, sayapnya terbuka lebar, dan seseorang dapat dengan jelas melihat kekuatan waktu yang berwarna-warni mengalir melalui selaput sayap yang berdaging. Kepala makhluk buas ini seperti kepala domba yang dikuliti, tetapi wajahnya bahkan lebih ganas. Matanya setajam pisau, dan tatapannya setajam pisau. Cakar itu. Tatapan Luo Zheng terfokus pada tangan monster itu. Cakar itu memiliki tiga jari, persis sama dengan tiga cakar tajam yang menembus pintu bintang. Itu bukan monster. Pengadilan patung dewi seharusnya berakhir lebih awal. Muswerong tiba-tiba berdiri, pedang pendek dan pisau pendek muncul di tangannya. Itu adalah monster level 6 yang kami pikat dari lapisan ketiga lautan waktu, Simi. Di domain para dewa, level monster di area terlarang sesuai dengan level area terlarang. Area terlarang dari lautan waktu diklasifikasikan sebagai monster level 6. Simi ini adalah monster terkuat di area terlarang lautan waktu. Di lapisan keempat dan kelima dari area terlarang lautan waktu, mungkin ada monster yang lebih kuat lagi, tapi tempat itu tidak bisa dimasuki. Secara alami, itu tidak dalam ruang lingkup pertimbangan. Dewa Sejati Sempurna telah dengan susah payah memikat Simi dari lapisan ketiga ke lapisan pertama. Di bawah pengepungan Dewa Sejati Sempurna, Simi telah memasuki kondisi mengamuk. Mereka tidak punya pilihan selain untuk sementara memasuki pintu bintang untuk bersembunyi sementara, yang dapat dianggap telah memberi mereka waktu berharga untuk beristirahat. Awalnya, mereka mengira bisa istirahat lebih lama. Lagi pula, percobaan patung Dewi biasanya memiliki delapan gelombang monster yang menyerang. Kadang-kadang, akan ada sembilan atau bahkan sepuluh gelombang. Mereka tidak menyangka akan berakhir lebih awal kali ini. Setelah tirai tipis yang mengisolasi ngarai menghilang, Simi, yang telah lama menunggu di luar, secara alami bergegas masuk secepat mungkin. Simi ini mengandung aura yang menakutkan. Mereka yang tidak memiliki pikiran yang teguh tidak akan memiliki keberanian untuk melawan di depannya. Dewa sejati dingarai mungkin jenius dari keluarga kaya dan berkuasa, tetapi karena ini, banyak dari mereka tidak memiliki pengalaman yang kaya, dan pikiran mereka belum cukup ditempah. Saat menghadapi Simi, wajar bagi mereka untuk menjadi sangat ketakutan. Di sisi lain, keadaan pikiran Luo Zheng tenang, sama seperti Dewa Sejati sempurna lainnya. Lihat, keputusanku benar. Kondisi mengamuk Simi ini hanya bisa bertahan selama dua atau tiga batang dupa, kata Musue Rong Samar. Kemudian dia menoleh untuk melihat Tang Wan, yang tidak jauh, dan berkata, apa yang kamu pikirkan? Kenapa kamu tidak menyerang? Petik 2 Tang Wan sudah membawa pedang ungu di bahunya. Tubuh pedang itu lebar dan tebal, seperti palu godam yang rata. Auranya luar biasa. Mengerti? Jawab Tang Wan dengan enggan. Kemudian dia berteriak dengan kasar pada Dewa Sejati, jika kamu tidak ingin mati, jangan tinggal di sini dalam keadaan linglung. Keluar dari sini ke sisi lain ngarai. Tidak ada yang bisa menjamin keamanan mutlakmu. Waspadalah. Nanti, banyak Dewa Sejati telah sangat ditekan oleh Aura Simi. Saat mereka mendengar kata-kata Tang Wan, hati mereka bergetar. Mereka segera meninggalkan patung Dewi dan berlari menuju sisi barat ngarai. Kecepatan pelarian mereka sangat cepat. Buntut dari pertempuran antara dua Dewa Sejati sempurna sangat menakutkan. Dewa Sejati biasa pasti akan mati jika mereka terjebak di dalamnya, apalagi puluhan Dewa Sejati sempurna bertarung dengan Simi. Sialan, kita sangat sial. Jika kita tahu ini akan terjadi, kita akan lari dari awal. Bahkan jika kita menghadapi Taimuraitis itu, kita masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sai, hebat, sekarang kita tidak punya tempat untuk lari. Banyak Dewa Sejati mengeluh saat mereka mundur. Pada awalnya, beberapa Dewa Sejati melihat Dewa Sejati sempurna memasuki ngarai dan berpikir bahwa penyelamat mereka telah tiba. Pada akhirnya, Dewa Sejati sempurna ini menarik keberadaan yang lebih menakutkan. Mereka hanya bisa menangis tanpa air mata. Mengaum, Simi tiba-tiba mengangkat kepalanya yang tajam dan meraum ke arah langit. Seluruh ngarai mulai bergetar hebat. Ada tanda-tanda samar ruang runtuh. Bahkan ruang dan waktu sedikit tidak teratur. Namun, ruang dan waktu yang tidak teratur ini sulit dideteksi. Suara mendesing. Sosok Tang Wan melintas dan menghilang dari tempatnya. Kemudian, dia muncul di depan Simi. Tang Wan, yang membawa pedang, tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia tampak acuh tak acuh. Kemudian, dia melangkah ke tanah. Dong, dengan suara teredam, konotasi tau kuning menyebar dengan cepat. Kemudian, dia menjadi satu dengan tanah di ngarai. Seperti Dong Fang Yang, dia mengembangkan tikert di Findao. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Bye.